Intro Berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan makhrum itu haram Mohon dijelaskan kembali tentang larangannya itu dalam hadis apa dalam Al-Quran? Itu dalam hadis, kalau dalam Quran ya sudah jelas Melihat cejat haram kok Laki-laki melihat wanita, wanita melihat wanita suruh menundukkan pandangan Menundukkan, melihat saja enggak boleh suruh menundukkan pandangan Salaman tidak melihat kok Kalau melihat saja, sak maksiat-maksiatnya orang melihat mau berbuat maksiat apa Tapi sekalipun tidak melihat asal bisa memegang maksiatnya oke Saya megang itu orang di luk Itu dari Quran Kalau melihat saja tidak boleh, lebih berat dari itu tentu tidak boleh, lebih larangan lagi Maka saya katakan, pernah saya contohkan Disitu ada kerteknya rusak, ditulis Becak dilarang lewat, kertek sedang diperbaiki Kamu sopir truk, kamu sopir truk, lewat dari itu yang dilarang kan becak Lagi sopir ini mendem Kalau becak saja, kalau becak saja dilarang karena sedang diperbaiki kerteknya tadi Apalagi lebih berat dari becak, truk tentu lebih tidak boleh Nah itu kan, melihatnya tidak boleh apalagi memegang Memegang tentu lebih berat, lebih besar maksiatnya daripada melihat Itu dari Qurannya Kalau dari hadis Nabi mengatakan Dari Makqil bin Yasar Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda Ditikam Seseorang di antara kalian, di kepalanya dengan jarum besi Adalah lebih baik daripada ia menyentuh seseorang wanita yang tidak halal baginya Jadi hukumannya Menyentuh laki perempuan yang bukan Yang tidak halal, bukan makromnya Itu masih lebih enak daripada ditikam kepalanya dengan jarum besi Nah gitu lah Jadi untuk syirai Ditunsuk dengan besi Itu masih lebih enak daripada hukuman orang bersentuhan Laki perempuan yang bukan makrom Itu hadisnya Tapi masih bisa dibropos sih Kalau niatnya enggak apa-apa ya enggak apa-apa Niatnya cuma salaman Dia tidak ada rasa apa-apa Masa Nabi bodoh Kalau orang Muslim harus meyakini Segala sesuatu yang dilarang oleh agama sekalipun masalahnya kecil Jangan dianggap tidak apa-apa Kalau tidak apa-apa mesti tidak dilarang Kalau tidak apa-apa masa dilarang Nabi juga pernah mengatakan Bahwa ipar itu mematikan Ipar itu mematikan Maka saudara dengan kakak ipar atau adik ipar lain jenis Itu jangan mengatakan tidak apa-apa Nyantin di sekolah dipetuk Diterke, digoncengke Makan diancani Itu karena adik iparnya Mungkin tetangga-tetangga Saya sebagai kakak iparnya Guncengkan adik ipar saya perempuan Kemana-mana Tetangga pun di lak Adik, rapopo Tapi Nabi mengatakan mematikan Nah itu berarti sesuatu larangan Maka betul terjadi Ya Akhirnya mematikan Keluarga jadi berantakan Karena adik iparnya tadi Hamil dengan kakak iparnya Ada tidak terjadi begitu? Nah Mula Nabi juga ngelingkir Jangan rapopo Kalau gue guncengkan adik gue dewe rapopo Kalau rapopo Mesti tidak dilarang oleh hakama Juga Nabi mengatakan Laki perempuan yang bukan malam Jangan berduaan Yang ketiga adalah Setan Jangan kamu mengatakan Berduaan asal tidak apa-apa Ya tidak apa-apa Masa Nabi Tidak Apa? Sebodoh kamu Nabi Tidak mungkin kamu laki perempuan Berduaan kok lama-lama tidak apa-apa Karena yang ketiga itu Setan Setan Yang tidak baik Itu sudah banyak kejadian-kejadian begitu Maka itu Tapi orang Islam Perkara yang masih suka salaman Cak-cak-cak-cak Sekarang orang Mau salaman tangan Salaman bibir Sekarang biasa Coba kamu lihat Coba kamu lihat saja Ya enggak Kadang nyalami Keuangkulan Pipinya Kadang bibirnya Ya itu rapopo Tapi jangan kamu pakai ukuran Nah kundulah Ustadz kan ya Salaman bibir Tapi ustad Orangnya diturut Yang diturut itu siapa? Rasulullah Kalau Rasulullah mengatakan seperti itu Tikam di kepalamu dengan jarum besi Masih lebih baik Daripada hukuman yang diberikan Kamu menyentuh perempuan yang tidak halal Nah perkara kamu lihat Tokoh-tokoh agama Misalnya yang dianggap tokoh itu dosa lama Ya biar saja nanti tanggungannya sendiri Terus kamu enggak salaman Dianggap wanatik Semuci Ya saya harap Muni karmu Muni apa saya karmu Salaman kok ragel Itu kan harusnya Dendiri-diri Ya hukum Allah nanti Ditanggung sendiri-sendiri Kok kamu enggak bisa Menolong saya Saya enggak bisa menolong kamu Buat apa saya harus mengikuti kamu Nah gitu loh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton